Bismillahirrahmanirrahim Sahih Imam Bukhari Dimara Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri Mengalami pengalaman nyata Menyembuhkan gigitan ular yang paling berbisa di Gurun Sahara Hanya dengan tujuh kali bacaan Al-Fatihah Ini dia Kok bisa ya? Racum ular yang mematikan begitu Kok bisa netral hanya dengan bacaan? Oke Ibu, Bapak Pak Rasul sedang sholat digigit oleh kalah jengking Apa yang Rasul lakukan selepas sholat? Hah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat? Loh Ini yang benar loh Bukan kira-kiraan kita yang Enggak-enggak Kalau kita memang gak tahu informasinya gak jelas Langsung saja katakan Allah Rasulullah Alam Kholas Jadi yang dilakukan Rasulullah adalah Beliau ambil air putih Dikasihnya air itu dengan garam Lalu dibacakan oleh beliau surat Al-Kafirun Disemburkan air tersebut dengan air liurnya Setelah dibaca Al-Kafirun Setelah Al-Kafirun Kemudian beliau bacakan dua surat Al-Mu'widatain Qula'udhu birabil falak Tiga kali disemburkan ke air itu Kemudian dibacakan An-Nas tiga kali disemburkan ke air itu Kemudian air itu diusapkan di tempat gigitan Kelajengking tadi Sembuh Ini loh contohnya Bapak Ibu yang kami muliakan Dengan Al-Quran Jadi gak usah istilahnya kita nyari-nyari Ya kalau ada alat bekam Kalau saya Ada alat bekam Lakukan dengan alat bekam Tarik cepat Makanya di rumah kita Masa-masa itu harus ada alat bekam Kalau digigit oleh ular Tertusuk oleh paku yang Berkarat segala macamnya Lepaskan pakunya Isap langsung dengan alat bekam Lumuri dengan minyak zaitun yang dibacakan Al-Fatihah Lumuri selesai Taib Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Jadi dalam hadis sahib Bukhari ini Rasulullah SAW Menyetujui apa yang dilakukan Yang Abu Sayyid Al-Khudri itu Menyembuhkan orang dengan Al-Fatihah Tujuh kali Sifatnya bukan coba-coba Tapi Kayak ibu yakin Kalau sakit kepala Bodrek Mbah-mahanya kan Sakit kepala Inza Saya gak tau Benar-benar macam itu Masih ada gak sekarang Masih ya Panadol Sakit kepala Ingat langsung Panadol Sakit kepala Ingat langsung Bodrek Ya Allah Makin lama Jantung makin lemah Berbagai macam penyakit Yang lain muncul Karena efek Efek samping yang sangat Sangat berbahaya Dan sebagainya Sudahlah itu Gak ada label halal mui lagi Mana ada obat-obatan Yang benar itu Ada label halalnya Ada gak Saya tantang Ada gak Coba cari se-Indonesia ini Obat-obatan yang diimpor Dari obatan yang ada Dijual dari opot-opotik Di rumah sakit kita Ada gak label halal muinya Gak ada Karena memang banyak Bercampur dengan bahan-bahan Yang tidak halal Lah itu yang kita masukkan Kedua mulut kita Tega kita ya Untuk diri kita tega Kita masukkan Benar-benar yang haram Kalau ada label halal muinya Tafadol Gak apa-apa Tapi kalau gak ada Bagusnya hati-hati lah Hati-hati Kita kan tahu Orang sakit Doanya sangat Mak Makbul Tapi ketika sakit Dia masukkan benda haram Itu menjadi penghalang Doa Ya kan Ya kan 2012 Ikatan dokter muslim Indonesia Masukkan surat resminya Ke DPR Pusat Menyatakan bahwa Lebih daripada 96% Obatan yang masuk Dari luar Di impor Ya Dan menyebar di Apot-apotik kita Di rumah sakit kita Kebanyakan itu adalah Bahan-bahannya Dari bahan-bahan yang haram Ya Rabb Dan kita Berkonsumsinya Rasulullah Bersabda S.A.W Sesungguhnya Allah Tidak akan sembuhkan umat saya Dari yang haram Tak akan sembuh dari yang haram Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.